Intro Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan nama Karapada memberikan kehormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Arahang Sama Sambuto Bhagawa Udhang Bhagawantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supadipanno Bhagavata Sawaka Sangga Sangga Terima kasih Sekali lagi kepada Panitia Yang pada kesempatan malam hari ini bersama-sama Akan melakukan kebajikan untuk membahas satu topik Dhamma Dan mari bersikap Panjali untuk mengakungkan Sang Buddha dengan melakukan Wandana Na'amu Tasa Bahagavata Arahato Sama Sambudhasak Na'amu Tasa Bahagavata Arahato Sama Sambudhasak Na'amu Tasa Bahagavata Na'amu Tasa Bahagavata Na'amu Tasa Bahagavata Para Rama Ramani Ya mungkin hadir pada acara malam hari ini Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Yang berbahagia Selamat Malam semuanya Terbujilah Sang Buddha Namu Budaya Namu Budaya Ya malam hari ini Walaupun kita masih di tengah-tengah COVID-19 Yang mana memberikan pembatasan bagi kita untuk bisa langsung bertatak muka Tetapi kita masih bisa melakukan kebajikan Yang salah satunya adalah dengan Bersama-sama membahas dhamma Membahas ajaran Sang Buddha Dan malam hari ini diselenggarakan Beda Suta Yang sebenarnya diselenggarakan oleh KBTI Keluarga besar terhadap Indonesia yang Terutama yang ada di Jawa Tengah Dan saya merasa Kita mendapatkan kehormatan Karena diminta untuk Membahas Suta Atau membedah Suta Yang malam hari ini kita akan membahas tentang Manggala Suta Atau khutbah tentang blessing Khutbah tentang berkah Salah satu khutbah yang sebenarnya Umat Buddha Tidak hanya di Indonesia tetapi Umat Buddha Di negara-negara lain umumnya baik para pikku maupun perumat tangga Sudah sangat mengenal Suta ini Karena Suta ini Merupakan salah satu Suta yang memang Umumnya sebagai umat Buddha Harus memahami Dan kalau bisa malahan Harus bisa menghafal Tidak hanya Menghafal Dalam bahasa Pali Tetapi yang lebih penting lagi Lebih dari itu adalah menghafal Arti yang terkandung di dalam Suta ini Dan karena Suta ini Merupakan Suta yang sudah populer Di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Maka tentunya Bapak Ibu sudah pernah Mendengar pembahasan tentang Suta ini Maka yang akan saya sampaikan sebenarnya Boleh dikatakan hanya mengingatkan kembali Mengingatkan pentingnya Suta Manggala Suta ini Yang Bapak Ibu pernah Mendengar dalam sebuah pembahasan Dan paling tidak Sudah pernah Membaca artinya Karena Manggala Suta ini Seringkali dalam canting kita baca Paritanya Dan sering pula kita baca Artinya Sehingga apa yang akan saya sampaikan Ini hanya menegaskan kembali Mengingatkan kembali Yang menjadi hal penting Signifikan Di dalam Suta ini Nah Suta ini Seperti hanya Suta-Suta lain Mempunyai latar belakang Jadi latar belakang Yang terdapat di dalam kitab komentar Yang mana dikatakan Dalam kitab komentar Atau kitab ulasan Atau atas kata Di daerah Yang sekarang dikenal Sebagai India Pada zaman dulu Disebut sebagai Jambu Deepa Biasanya Orang-orang Di daerah Jambu Deepa ini Suka mengadakan diskusi Mereka biasanya berkumpul Di Bali Kota Di Bali Kota Dan mereka mengadakan diskusi Yang terkadang sampai Menghabisan waktu Empat bulan Nah dikatakan dalam kitab komentar demikian Nah satu kali ada sebuah pembahasan Ada sebuah topik yang dibahas Yang berkaitan dengan Manggala Apa itu artinya Manggala? Manggala sebenarnya dalam kitab ulasan Kitab komentar dari Manggala Suta ini Diartikan sebagai Sesuatu yang bisa membawa Kebahagiaan dan kesejahteraan Hal sesuatu Yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan Nah orang-orang India pada waktu itu Pada zaman Sang Buddha membahas Apa sebenarnya Yang disebut sebagai Manggala Apa sebenarnya hal-hal yang bisa Membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan Mereka bahas tetapi Tidak ada kesepakatan Karena masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda Yang mana Di India pada waktu itu Ada tiga kelompok Yang pertama disebut Tidak Manggalika Yang kedua Suta Manggalika Yang ketiga Muta Manggalika Nah tidak Manggalika adalah Orang-orang Yang berpendapat Berpandangan bahwa Hal yang bisa Membawa pada berkah Membawa kepada kebahagiaan Membawa kepada kesejahteraan Itu adalah Apa yang dilihat Misalnya apa mereka mengatakan Kalau misalnya pagi-pagi Bangun tidur Kemudian melihat Sekor sapi jantan Maka itu dikatakan sebagai Pertanda Yang membawa kepada Kebahagiaan Atau pagi-pagi Melihat Seseorang yang hamil Nah itu dikatakan sebagai Pertanda Yang membawa kepada Kebahagiaan Atau Pagi-pagi Bangun tidur Melihat Sekor kuda Kerajaan Nah itu dikatakan sebagai Pertanda Yang membawa kepada Kebahagiaan Nah sekarang Di beberapa tempat juga Demikian Termasuk di Jawa Di kampung-kampung Terkadang demikian Melihat Sebuah pertanda Tertentu Sebuah Benda atau Fenomena tertentu Dianggap sebagai Pertanda Yang bisa Membawa Sial Atau bisa Membawa pada Kebahagiaan Dan itu terjadi Pada zaman Sang Buddha Tetapi Kelompok Orang kedua Yang disebut Suta Manggalika Tidak setuju Tidak setuju Bahwasannya Yang menjadi Pertanda Yang membawa kepada Kebahagiaan Bagi Seseorang Adalah Fenomena Yang dilihat Tetapi Bagi mereka Adalah ketika Seseorang Mendengar sesuatu Misalnya Kalau pagi-pagi Mendengarkan Ada suara burung Seperti Misalnya Kalau di Jawa Ada istilah Kalau misalnya Pagi-pagi Bangun Terdengar Suara burung Renjak Wah nanti Pasti akan ada Tamu penting Yang datang Nah pada zaman Sang Buddha Juga demikian Kalau pagi-pagi Bangun tidur Mendengar Ada suara burung Wah nanti Akan ada Sebuah Keberuntungan Sebagai pertanda Akan muncul Sebuah Kebahagiaan Atau Misalnya Pagi-pagi Mendengar Suara Binatang Binatang Lainnya Nah dianggap Bahwa itu Pertanda Sebuah Kebahagiaan Pertanda Yang nantinya Membawa Kepada Kebahagiaan Yaitu Suta Manggalika Jadi Suta itu Artinya Yang didengar Manggalika Adalah Orang-orang Yang Berpandangan Tentang Kebahagiaan Dari Apa Yang didengar Suta Manggalika Tetapi Kelompok Yang ketiga Muta Manggalika Tidak Setuju Muta Manggalika Ini adalah Kelompok Orang-orang Yang berpandangan Berpendapat Bahwa Pertanda Atau Hal-hal Yang menjadi Petanda Akan Membawa Keberuntungan Kebahagiaan Itu Adalah Sesuatu Yang Dicium Dikecap Atau Disentuh Misalnya Apa Dikatakan Kalau misalnya Pagi-pagi Bangun Tidur Langsung Mencium Bau Bunga Yang Bangi Nah Ketika Mencium Bau Bunga Yang Bangun Dikatakan Ini Pertanda Akan Muncul Kebahagiaan Pertanda Akan Muncul Kesejahteraan Atau Misalnya Pada Pagi-pagi Baru Bangun Tidur Tiba-tiba Langsung Menginjak Kotoran Sapi Yang Masih Basah Ya Mungkin Kalau Di Indonesia Pagi-pagi Menginjak Kotoran Sapi Basah Dianggap Sial Tetapi Berbeda Dari India Di India Sana Itu Kalau Dapat Kotoran Sapi Itu Itu Bukan Kesialan Itu Sebuah Berkah Keberuntungan Karena Kotoran Sapi Bisa Digunakan Untuk Berbagai Macam Hal Nah Sehingga Pada Zaman Sang Buda Juga Ada Pandangan Demikian Kalau Pagi-pagi Kok Begitu Bangun Tidur Langsung Menginjak Kotoran Sapi Yang Masih Basah Wah Ini Pertanda Akan Mendapatkan Kebahagiaan Nah Seperti Itu Orang-orang Pada Zaman Dulu Pada Zaman Sang Buddha Memiliki Pendapat Yang Berbeda-beda Tentang Apa Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Membawa Kepada Kesejahteraan Mereka Hanya Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilihat Apa Yang Didengar Apa Yang Disentuh Apa Yang Dibaui Apa Yang Dikecap Itulah Pertanda Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Nah Dikatakan Bahwa Kalau Pembahasan Yang Lain Hanya Berlangsung Selama Empat Bulan Selesai Nah Dalam Kitab Ulasan Dikatakan Pembahasan Tentang Manggala Ini Berlangsung Selama 12 Tahun Dan Ternyata Ketika Manusia Ini Membahas Tentang Apa Yang Disebut Sebagai Manggala Apa Yang Disebut Sebagai Pertanda Yang Membawa Kebahagiaan Ternyata Di Alam Dewa Juga Mereka Membahasnya Jadi Para Dewa Yang Mendengar Manusia Membahas Tentang Manggala Mereka Juga Mulai Membahas Dari Alam Satu Ma'rajika Sampai Alam Dewa Lain Yang Membahas Tentang Apa Yang Bisa Menyebabkan Berkah Sampai Kemudian Di Alam Tawa Tingsa Raja Saka Juga Ikut Membahas Tentang Hal-hal Apa Yang Menjadi Pertanda Menjadi Penyebab Munculnya Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Nah Kemudian Karena Mereka Tidak Punya Kesepakatan Kemudian Dewa Saka Mengumpulkan Para Dewa Dan Minta Satu Dewa Yang Dikelilingi Oleh Banyak Dewa Lainnya Untuk Datang Menemui Sang Buddha Nah Disana Kalau Di Dalam Sultanya Dikatakan Dewa Tersebut Datang Menemui Sang Buddha Yang Pada Waktu Itu Sedang Berada Disawati Di Jetawana Di Taman Yang Dibangun Oleh Anatta Bindika Anatta Bindika Arama Dan Itu Terjadi Pagi Hari Jadi Setelah Malam Lewat Sebelum Yaitu Katakan Fajar Nah Dewa Ini Datang Pada Sang Buddha Memang Kalau Dalam Cerita Kitab Ulasan Dikatakan Sang Buddha Ini Biasanya Bertemu Dengan Para Dewa Di Pagi Hari Maka Dewa Ini Datang Dengan Dikelilingi Oleh Teman-temannya Datang Menemui Sang Buddha Ya Karena Dia Adalah Seorang Dewa Juga Banyak Temannya Juga Maka Dikatakan Satu Hutan Jetawana Ini Menjadi Gilang Gemilang Bercahaya Gilang Gemilang Diterangi Oleh Dewa Tersebut Nah Ketika Datang Itulah Kemudian Bertemu Dengan Sang Buddha Dan Menanyakan Dengan Mengawali Bahu Dewa Manusaca Manggalani Acintayung Nah Disini Tidak Hanya Mengatakan Manusia Tetapi Dewa Juga Banyak Dewa Dan Manusia Yang Berpikir Tentang Manggala Yang Berpikir Tentang Hal-hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Acintayung Artinya Berpikir Nah Kemudian Pertanyaannya Adalah Sebenarnya Apa Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Bagi Para Dewa Dan Manusia Tidak Hanya Manusia Karena Pada Waktu Yang Berdebat Itu Tidak Hanya Manusia Bahkan Para Dewa Juga Berdebat Nah Sehingga Pertanyaannya Adalah Bahu Dewa Manusia Manggalani Acintayung Jadi Banyak Dewa Dan Manusia Yang Berpikir Tentang Manggala Tentang Hal-hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Lantas Pertanyaannya Adalah Apa Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Apa Yang Bisa Dikatakan Sebagai Manggala Nah Itulah Kemudian Sang Buddha Mulai Menjawab Yang Mana Kalau Kita Hitung Terdapat 38 Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan 38 Hal Yang Disebut Sebagai Manggala Nah Yang Menarik Disini Adalah Jawaban Sang Buddha Yang Terdiri Dari 38 Di Dalam 10 Syair Terutama Dalam 10 Syair Karena Syair Yang Paling Terakhir Itu Berkaitan Dengan Kalau Seseorang Yaitu Mempunyai Hal-hal Ini Maka Dia Akan Menjadi Pemenang Baik Di Dewa Maupun Di Manusia Tidak Terkalahan Baik Oleh Para Dewa Ataupun Manusia Tetapi 10 Syair Yang Ada Di Dalam Manggala Suta Ini Yaitu Berangkat Dari Asewanacabalanang Sampai Syair Tentang Putas Lokadamehi Nah Disitu Terdiri Dari 38 Hal Yang Membawa Kepada Kesejahteraan Membawa Kepada Kebahagiaan Yang Disebut Sebagai Manggala Dan Dan Yang Menarik Menarik Adalah 38 Hal Ini Sebenarnya Kalau Kita Kaji Itu Sudah Mencakup Keseluruhan Ajaran Sang Buddha Baik Ajaran Sang Buddha Yang Berkaitan Dengan Duniawi Maupun Spiritual Itu Ada Di Dalam Manggala Suta Yang Berkaitan Dengan Duniawi Tentu Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Perumah Tangga Seperti Menyokong Ayah Dan Ibu Anak Dan Istri Mata Bitu Padana Puta Darasa Sanggahu Itu Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Termasuk Bahu Sipa Memiliki Banyak Keterampilan Itu Juga Bagian Dari Duniawi Walaupun Nanti Juga Membawa Kepada Spiritual Tetapi Yang Spiritual Adalah Terutama Yang Berkaitan Dengan Arya Satsana Dasanang Melihat Kebenaran Mulia Atau Melihat Empat Kebenaran Mulia Nah Itu Berkaitan Dengan Spiritual Nah Dari Apa Yang Kita Lihat Di Dalam Manggala Suta Ini Sang Buddha Ini Mengawali Hal-hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Membawa Kepada Keberuntungan Kesejahteraan Diawali Dari Hal-hal Yang Simpel Diawali Dari Hal-hal Yang Sifatnya Masih Lebih Kepada Duniawi Tetapi Kemudian Berakhir Kepada Spiritual Bahkan Sampai Pada Pencapaian Arahat Maka Syair Yang Diawali Dari Putas Sat Luka Damai Cittang Yasana Gampati Itu Mengacu Kepada Pencapaian Kesucian Arahat Nah Dari Yang Duniawi Sekali Sampai Mencapai Kesucian Arahat Maka Manggal Sudha Ini Mencakup Duniawi Dan Juga Spiritual Mencakup Kehidupan Rumah Tangga Dan Juga Kehidupan Bahkan Babacita Kehidupan Yaitu Mereka Meninggalkan Kehidupan Rumah Tangga Maka Disana Ada Istilah Tapo Cak Brahma Carian Cak Brahma Caria Salah Satu Mempraktikkan Kehidupan Brahma Kehidupan Selibat Yang Umumnya Dipraktikkan Oleh Para Biku Itu Dikatakan Sebagai Salah Satu Faktor Yang Membawa Kepada Panggala Dan Itu Kehidupan Babacita Dan Kita Perhatikan Bahwa Manggala Sudha Ini Juga Mencakup Hal-hal Yang Bersifat Sosial Ekonomi Pendidikan Dan Juga Spiritual Kenapa Saya Mengatakan Sosial Ya Karena Seperti Misalnya Di Manggala Sudha Ini Hubungan Keluarga Itu Juga Ditekankan Yang Tadi Juga Saya Sebutkan Jadi Menyokong Orang Tua Menunjang Anak Istri Termasuk Adalah Nyata Kanan Menunjang Sanak Keluarga Itu Sosial Ekonomi Nah Dalam Ekonomi Ada istilah Anak Kula Cak Cak Kaman Anak Kula Cak Kaman Mempunyai Pekerjaan Yang Baik Dan Juga Anak Kaman Jadi Mempunyai Hal perbuatan Termasuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Terselah Itu Ekonomi Termasuk Bahu Saca Sipancar Sipancar Mempunyai Banyak Pengetahuan Banyak Keterampilan Banyak Keterampilan Disini Adalah Keterampilan Keterampilan Yang Bisa Digunakan Untuk Bisa Survive Untuk Bisa Yaitu Bertahan Dalam Hidup Itu Adalah Berkaitan Dengan Pekerjaan Ekonomi Juga Maka Sosial Ekonomi Termasuk Pendidikan Bahuh Saca Sipancar Itu Pendidikan Juga Bahwa Kita Manusia Itu Harus Memiliki Banyak Pengetahuan Banyak Keterampilan Itu Pendidikan Dan Tentunya Adalah Agama Aspek Agama Spiritual Nah Sehingga Disini Sosial Ekonomi Pendidikan Spiritual Keagamaan Ada Di Dalam Mangkala Suta Dan Keseluruhan Dari Ajaran Sang Buddha Yang Sifatnya Praktik Kita Bisa Mengatakan Biasanya Kalau Kita Rangkum Praktik Yang Diberikan Oleh Sang Buddha Kan Dana Silabawana Nah Dana Silabawana Ini Juga Ditemukan Di Dalam Mangkala Suta Ya Berdana Danan Sari 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 Berdana Ya Kan Berdana Dana Sila Nah Sila Moralitas Juga Kita Temukan Di Dalam Suta Ini Arati Virati Papa Majabana Saksanyamu Menjauhi Menghindari Menjauhi Segala Bentuk Kejahatan Menghindari Dari Minuman Keraskan Itu Sila Itu Prate Mural Bawana 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 Arya Saksana Dasanang Melihat Empat Kebenaran Mulia Itu Bawana Meditasi Meditasi Vipasana Baru Kemudian Bisa Membawa Kepada Arya Saksana Dasanang Melihat Empat Kebenaran Mulia Melihat Yaitu Kebenaran Mulia Yang Tidak Lain Adalah Empat Kebenaran Mulia Duka Sebab Duka Lenyapnya Dan Jalan Untuk Melenyapkan Duka Bawana Dana Mari kita Bersama Kita Membahas Tersyair Tetapi Tidak Bisa Berlama Lama Karena Waktunya Terbatas Tidak Mungkin Dibahas Dengan Yang Menditil Sekali Jawaban Sang Buddha Yang pertama Adalah Assewana Cakbalanang Pandita Nanca Sewana Puja Cak Pujanyanang Itam Manggalamutama Ada Tiga Di Sini Jadi Dari 38 Faktor Yang Membawa Kepada Berkah Sair Yang pertama Yang menjadi Jawaban Sang Buddha Itu Terdiri Dari Tiga Faktor Yang pertama Assewana Cakbalanang Assewana Cakbalanang Artinya Tidak Berasosiasi Dengan Orang Orang Bodoh Yang Dimaksud Orang Orang Bodoh Disini Bukan Orang Yang Tidak Bisa Menulis Tidak Bisa Membaca Tetapi Orang Orang Yang Suka Melakukan Kejahatan Baik Melalui Perbuatan Jasmani Ucapan Maupun Bikiran Dalam Kitab Ulasan Dikatakan Orang Yang Suka Melakukan Dasak Aku Salah Gama Patak Sepuluh Perbuatan Yang Tidak Baik Ya Tentunya Kita Sebagai Umat Buddha Tahu Apa Itu Dasak Aku Salah Gama Patak Sepuluh Perbuatan Yang Tidak Baik Mencuri Berzinah Berbohong Fitnah Berkata Kasar Berkata Yang Tidak Bermanfaat Mempunyai Yaitu Viapada Pikiran Jahat Kebencian Abija Keserakahan Dan Mica Didi Yaitu Pandangan Pandangan Salah Mengapa Tidak Berasosiasi Dengan Mereka Dikatakan Sebagai Manggala Sebagai Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Karena Kita Tahu Bahwasanya Seseorang Bisa Menjadi Jahat Seseorang Bisa Terpengaruh Untuk Melakukan Kejahatan Ya Karena Teman-teman Pengaruh Teman Itu Sangat Kuat Kalau Teman Kita Itu Suka Melakukan Kejahatan Lama-kelama Yang Kita Tidak Suka Melakukan Kejahatan Bisa Juga Terpengaruh Lain Mereka Maka Assewana Cakbalana Yang Pertama Yang Kedua Pandita Nanca Sewana Pandita Nanca Sewana Berasosiasi Dengan Orang Bijaksana Wah ini Seringkali Sang Buddha Menyebutkan Misalnya Dalam Sebuah Contoh Ketika Bante Ananda Mengatakan Bahwa Keseluruhan Kehidupan Susi Itu adalah Karena Teman Yang Baik Karena Kalianamita Kalianamita Itu ya Sinonim Dengan Pandita Orang Yang Bijak Samudah Mengatakan Oh Tidak Jangan Berkata Demikian Keseluruhan Kehidupan Susi Itu Disebabkan Karena Kalianamita Karena Teman Yang Baik Mengapa Karena Hanya Dengan Kita Memiliki Teman Yang Baik Kita Termotivasi Untuk Melakukan Atau Memperhatikan Jalan Mulia Berunsur Delapan Nah Sehingga Disini Berasosiasi Dengan Orang Bijaksana Bisa Membawa Berkah Bisa Membawa Kebahagiaan Keberuntungan Ya Karena Dengan Kita Berasosiasi Dengan Mereka Kemungkinan Untuk Termotivasi Melakukan Hal-hal Yang Baik Yang Bermanfaat Itu Bisa Terjadi Maka Ini Juga Berkah Pu Jaca Pu Janiana Yang Ketiga Artinya Adalah Kita Menghormat Kepada Mereka Yang Patut Dihormati Kepada Siapa Kepada Sang Buddha Kepada Dhamma Kepada Sangga Kepada Orang Tua Orang Yang Dituakan Kepada Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Itu Orang Yang Patut Untuk Dihormati Tentu Membawa Kepada Berkah Kenapa Karena Dengan Kita Menghormat Mereka Kita Menjadi Lebih Humbel Kita Menjadi Lebih Rendah Hati Kita Menjadi Lebih Halus Lebih Lembut Ini Kualitas Batin Yang Baik Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Ini Tiga Yang Pertama Kemudian Yang Selanjutnya Ada Tiga Lagi Jadi Patiru Padesa Waso Nah Patiru Padesa Waso Nah Jadi Patiru Padesa Waso Nah Artinya Apa Hidup Di Desa Desa Itu Sebenarnya Kalau Di Bahasa Pala Negara Patiru Negara Yang Sesuai Tapi Ditesembahkan Hidup Di Tempat Yang Sesuai Patirupa Desa Waso Hidup Di Negara Yang Sesuai Atau Hidup Di Tempat Yang Sesuai Itu Yang Pertama Atau Dengan Kata Lain Yang Keempat Nah Yang Dimaksud Dengan Patiru Padesa Waso Hidup Di Tempat Yang Sesuai Adalah Dikatakan Di Tempat Dimana Seseorang Bisa Melakukan Kebajikan Tempat Dimana Masih Ada Ya Kalau Dalam Kitab Komentar Masih Ada Biku Bikuni Upasaka Upasika Tempat Dimana Kita Bisa Melakukan Kebajikan Tempat Dimana Dama Itu Masih Dipraktikan Nah Ini Tentu Jelas Sangat Jelas Tempat Yang Demikian Membawa Kepada Keberuntungan Karena Coba Kalau Kita Misalnya Lahir Atau Hidup Di Tempat Yang Banyak Konflik Banyak Perangan Yang Orang Sudah Tidak Peduli Dengan Kebajikan Yang Tidak Peduli Dengan Melakukan Hal-hal Yang Baik Yang Selalu Melakukan Kejahatan Wah Itu Membawa Kepada Kesialan Membawa Kepada Ketidak Beruntungan Tetapi Kalau Tempat Yang Sesuai Dimana Dama Masih Bisa Dipraktikan Kita Masih Bisa Melakukan Kebajikan Ada Orang-orang Yang Baik Yang Mana Kondusif Sekali Bagi Kita Untuk Termotivasi Untuk Melakukan Kebajikan Itulah Tempat Yang Sesuai Kemudian Memiliki Timbunan Kebajikan Di Masa Lampau Mengapa Memiliki Timbunan Kebajikan Di Masa Lampau Ini Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Ya Karena Kebajikan Di Masa Lampau Juga Mempengaruhi Kebahagiaan Yang Sekarang Kita Alami Bahkan Di Dalam Kitab Komentar Dijelaskan Lebih Lanjut Karena Kalau Kita Sudah Mempunyai Banyak Kebajikan Batin Kita Sudah Terampil Di Dalam Kebajikan Sehingga Batin Kita Menjadi Lebih Matang Batin Kita Lebih Baik Lebih Yaitu Kotoran Batin Juga Lebih Berkurang Maka Timburan Kebajikan Yang Demikian Memudahkan Seseorang Untuk Cepat Mencapai Kesucian Nah Kitab Komentar Menjelaskan Bahwasannya Kita Bisa Melihat Di Dalam Suta-suta Dalam Cerita-cerita Ada Orang-orang Yang Hanya Sekedar Mendengarkan Satu Syair Dari Ajaran Sang Buddha Kok Bisa Mencapai Kesucian Banti Sariputa Mendengarkan Satu Syair Dari Banti Asaji Nah Pada Waktu itu Sariputa Masih sebagai Rumah Tangga Sebagai Seorang Paribajaka Pengembara Mencapai Kesucian Sotapana Nah Itu Dikatakan Disebabkan Karena Sudah Banyak Menimbun Kebajikan Maka Pubeca Kadba Punyata Mempunyai Timbunan Kebajikan Di masa Lampu Juga Sebagai Berkah Nah Itu Juga Dikatakan Nah Kemudian Juga Yang Selanjutnya Adalah Atta Sama Panidicak Atta Sama Panidicak Artinya Mengarahkan Diri Dengan Benar Atta Sama Panidicak Panidicak Mengarahkan Sama Dengan Benar Atta Mengarahkan Diri Dengan Benar Yang Dimaksud Mengarahkan Diri Dengan Benar Adalah Mengarahkan Ucapan Perbuatan Pikiran Kita Dengan Benar Artinya Disitu Adalah Kita Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Buruk Yang Tadi Disebutkan Berkaitan Dengan Sepuluh Perbuatan Yang Buruk Atau Dasa Aku Salah Kama Pata Alih Alih Melakukan Dasa Aku Salah Kama Pata Kita Melakukan Apa Dasa Aku Salah Kama Pata Sepuluh Perbuatan Yang Baik Artinya Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Berzina Tidak Berbohong Tidak Mengucapkan Kata-kata Fitnah Kata-kata Kasar Kata-kata Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Tidak Suka Yaitu Berpikiran Buruk Tidak Suka Memiliki Keserakahan Dan Memiliki Pandangan Yang Benar Nah Kalau Kita Senantiasa Ingat Dengan Sepuluh Hal Ini Kita Mengarahkan Segala Tindakan Kita Baik Ucapan Perbuatan Dan Pikiran Sesuai Dengan Dasa Kusala Kama Pata Maka 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 Disebut Atta Sama Panidi Mengarahkan Diri Dengan Benar Nah Ini Ada Enam Sudah Kemudian Selanjutnya Bahu Saca Sipan Cak Winayu Cak Susi Gito Suba Sita Cak Yawa Cak Nah Disini Ada Empat Ada Bahu Saca Bahu Sipa Nah Bahu Saca Bahu Sipa Itu Dua Nah Bahu Saca Disini Ada Banyak Pengetahuan Memiliki Banyak Pengetahuan Nah Disini Diatikan Bahwa Banyak Pengetahuan Lebih Mengacu Pada Pengetahuan Dhamma Jadi Pengetahuan Tentang Sila Tentang Berdana Tentang Sila Tentang Meditasi Berbagai Macam Pengetahuan Tentang Dhamma Nah Ini Juga Penting Karena Ada Mengatakan Lah Yang Penting Kan Praktek Teori Itu Belakangan Oh Punya Teori Maka Yang Pertama Harus Teori Duli Kita Harus Punya Teori Kita Harus Punya Pengetahuan Secara Teori Kemudian Baru Kita Bisa Mempratekan Walaupun Nanti Seiring Dengan Praktek Teori Juga Akan Berkembang Dengan Pengalam Tetapi Yang Pertama Adalah Teori Maka Bahu Saca Disini Banyak Pengetahuan Disini Juga Bagian Dari Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Atau Hal Yang Disebut Sebagai Mangala Nah Bahus Keterampilan Mempunyai Banyak Keterampilan Nah Keterampilan Disini Dikatakan Ada Dua Keterampilan Bagi Para Biku Keterampilan Bagi Perumatangga Nah Keterampilan Bagi Perumatangga Berbagai Masa Pekerjaan Yang Baik Yang Benar Pekerjaan Yang Masih Sesuai Dengan Sama Ajiwa Atau Penghidupan Yang Benar Pekerjaan Yang Menjadi Penghidupan Yang Benar Nah Sedangkan Kami Para Biku Ada Sipa Keterampilan Seperti Kalau Dalam Kitab Keterampilan Membuat Jubah Itu Dikatakan Sipa Keterampilan Untuk Membakar Mangkok Kita Punya Mangkok Terkadang Harus Dibakar Kita Harus Punya Keterampilan Membakar Mangkok Itu Bagian Dari Keterampilan Nah Tetapi Disini Lebih Kepada Rumah Tangga Artinya Bahusaca Bahusipa Banyak Pengetahuan Dan Juga Banyak Keterampilan Nah Disini Dua Hal Artinya Kalau Bahusaca Pengetahuan Itu Moralitas Sedangkan Bahusipa Ekonomi Sila Dan Juga Kekayaan Itu Harus Seiring Sejalan Ini Berkaitan Dengan Pendidikan Bahusacan Sipancak Vinayo Sushikito Nah Vinayo Sushikito Sushikito Artinya Well-trained Artinya Terlatih Dengan Baik Nah Vinaya Artinya Aturan-aturan Terlatih Dengan Baik Di dalam Aturan-aturan Nah Disini Aturan Yang dimasuk Disini Mengacu Kepada Baik Burma Tangga Ataupun Para Biku Jadi Kalau Burma Tangga Aturan-aturan Yang Memang Ditetapkan Atau Diberikan oleh Sang Buddha Untuk Burma Tangga Misalnya Apa Aturan Yang berkaitan Dengan Yang Tahli Sepuluh Yaitu Perbuatan Yang Tidak Baik Yang Mesti Dihindari Atau Dengan Kata Lain Lebih Singkat Lagi Yaitu Berkaitan Dengan Pancasila Lima Aturan Kemuralan Nah Terlatih Baik Di Dalam Binaya Di Dalam Aturan Artinya Adalah Memperhatikan Zila Dengan Baik Baik Burma Tangga Mampun Kami Para Pabajita Dan Tentu Ini Adalah Berkah Ini Adalah Kebahagiaan Ini Yang Membawa Kepada Keberuntungan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Dan Suba Sita Caya Waca Suba Cita Yawaca Artinya Selalu Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Nah Kata-kata Yang Baik Ini Sang Buddha Memberikan Banyak Penjelasan Di Banyak Khutbah Seringkali Belum Mengatakan Kalau kita Mengucapkan Kata-kata Tidaknya Karena Sukang Kata Yang Gambang Pemanyang Jadi Ucapan Kata-kata Yang Enak Didengar Karena Suka Karena Itu Telinga Suka Bahagia Membuat Telinga Bahagia Ucapan Kata-kata Yang Mengenak Kedalam Hati Hadda Yang Gambang Going To The Heart Jadi Hadda Itu Hat Hati Gambang Itu Pergi Pergi Ke Hati Artinya Mengenak Kedalam Hati Pemanyang Ucapan Yang Didasari Dilandasi Dengan Cinta Kasih Ditambah Lagi Ucapan Yang Bebas Dari Kebukungan Ucapan Yang Benar Ucapan Yang Sesuai Dengan Fakta Dan Yang Terpenting Lagi Adalah Ucapan Yang Bermanfaat Nah Ucapan Ucapan Demikian Nah Kalau kita Selalu mengucapkan Kata-kata Demikian Ini Juga Bagian Dari Berkah Bagian Dari Jalan Yang Membawa Kepada Berkah Kita Tahu Banyak Sekali Yaitu Pertengkaran Konflik Percecokan Yang Terjadi Bahkan Tidak Hanya Cacok Dalam Ucapan Tetapi Juga Di Dalam Sampai Termanifestasi Kedalam Perbuatannya Itu Disebabkan Apa Karena Ucapan Yang Tidak Benar Ucapan Yang Memecah Belah Ucapan Yang Sifatnya Bohong Nah Ini Membawa Kepada Perpecahan Membawa Kepada Berbagai Macam Konflik Pertengkaran Penderitaan Nah Sehingga Suba Cita Cak Ya Waca Ini Adalah Salah Satu Faktor Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Jadi Tiga Tiga Tambah Empat Sudah Berapa Hitung Sendiri Kemudian Juga Selanjutnya Matab Itu Padanang Putat Selanjutnya Anak Kula Cak Manta Nah Disini Dikatakan Ada Empat Nah Jadi Dalam Kitab Kementer Juga Bingung Empat Itu Ditung Dari Mana Nah Mata Padanang Itu Menjadi Dua Jadi Menyokong Mata Menyokong Pitu Jadi Mata Matuk Padanang Pitu Padanang Jadi Menyokong Ibu Menyokong Ayah Nah Menyokong Ibu Menyokong Ayah Itu Dua Nah Menyokong Disini Tentu Ya Ya Tentu Kalau kita Perhatikan Dalam Kutbah-kutbah Sang Buddha Bagaimana Sang Buddha Sang Buddha Sangat Menekankan Kalau Seseorang Mempunyai Mempunyai Kekayaan Yang Dihasilkan Dengan Cara Yang Baik Siapa Yang Paling Pertama Harus Menikmati Kekayaan Tersebut Tentu Yang Pertama Adalah Diri Sendiri At Tanang Suketi Pineti Memberikan Kebahagian Kepuasan Untuk Diri Sendiri Tetapi Setelah Diri Sendiri Lantas Siapa Lagi Ternyata Adalah Mata Pitunang Suketi Pineti Memberikan Kepuasan Kebahagiaan Untuk Ibu Dan Ayah Itu Yang Paling Dekat Setelah Diri Sendiri Yang Paling Dekat Tidak Lain Adalah Ibu Dan Ayah Orang Tua Yang Patut Mendapatkan Kebahagiaan Patut Mendapatkan Sokongan Dari Anak Nah Sehingga Di sini Mata Menyokong Secara Materi Yaitu Memberikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Orang Tua Tetapi Selain Itu Juga Anda Bisa Melihat Di Dalam Sigalo Wadasuta Nah Di sana Tugas Anak Terhadap Orang Tua Ada Lima Itu Menyokong Jadi Menyokong Dalam Artian Materi Kemudian Melakukan Pekerjaan Orang Tua Kemudian Juga Melanjutkan Tradisi Yang Baik Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Tua Tradisi Yang Baik Termasuk Misalnya Berdana Ke Wihara Berdana Kepada Para Pertapa Itu Tradisi Yang Baik Itu Bagian Mata Anak Anak Dan Istri Tentu Ini Bagian Hal Yang Menjadi Kewajiban Apalagi Sebagai Seorang Suami Nah Di Sini Berkaitan Dengan Perumah Tangga Bukan Bukan Berkaitan Dengan Biku Putat Darasa Sanggahu Berkaitan Dengan Perumah Tangga Ini Juga Bagian Dari Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Atau Keberuntungan Atau Dengan Kata Lain Manggala Anak Kula Cak Khamanta Artinya Mempunyai Pekerjaan Yang Bersih Yang Suci Anak Kula Nah Disini Dalam Kitab Kementer Dikatakan Pekerjaan Yang Tidak Melanggar Silah Tidak Melanggar Moralitas Jadi Punya Pekerjaan Yang Bersih Tidak Melanggar Moralitas Nah Itu Dikatakan Sebagai Anak Kula Cak Khamanta Yang Juga Membawa Kepada Kebahagiaan Membawa Kepada Juga Penting Untuk Dimiliki Nah Disini Ada Empat Jadi Matabitu Patanang Dibagi Dua Putak Darasasanggaho Menyokong Anak Dan Istri Adalah Satu Kemudian Anak Kula Cak Khamanta Adalah Satu Tetapi Ada Yang Mengatakan Bisa Matabitu Patanang Itu Satu Satu Poin Kemudian Putak Darasasanggaho Menjadi Dua Nah Itu Makanya Sat Talisa Mengatakan Kita Kementer Pun Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Danan Cak Damat Carian Cak Nyatakan Anca Sanggahu Anna Wajah Kamani Hitam Manggalam Mutam Ini Ini Juga Ada Empat Dana Danan 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 Tentu Perdana Merupakan Berkah Perdana Merupakan Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Nah Apalagi Sekarang Sekarang Lagi Masih Dalam Masa Katina Biasanya Para Bante Dalam Masa Katina Ini Berbicara Banyak Tentang Manfaat Signifikan Dari Berdana Banyak Sekali Manfaatnya Yang Salah Satunya Dari Berdana Pun Kalau Berdana Tujuannya Adalah Untuk Memperindah Batin Mempercantik Batin Tujuannya Untuk Melenyapkan Lobah Dhusamuha Keselakahan Kebencian Dan Ketidaktahuan Bahkan Berdana Demikian Manfaatnya Sampai Membawa Pencapaian Anagami Maka Dana Ini Pun Kalau Diarahkan Dengan Baik Akan Membawa Kebahagiaan Dan Ini Adalah Manggala Tidak Hanya Duniawi Bahkan Spiritual Nah Dhamacarya Mempraktikan Dhamma Dhamacarya Mempraktikan Dhamma Ini Lagi-lagi Dalam Kitab Menter Dikatakannya Mempraktikan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Berkaitan Dengan Sepuluh Perbuatan Yang Baik Itu Disebut Dhamma Jari Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Dan Ana Wa Janikamani Ana Wa Janikamani Adalah Ditersembahkan Sebagai Pekerjaan Yang Tidak Tercelah Memiliki Pekerjaan Yang Tidak Tercelah Nah Dalam Kitab Kementer Sebenarnya Dimaksud Adalah Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Tercelah Seperti Apa Seperti Misalnya Ketika Di Hari Uposata Memperhatikan Delapan Aturan Moralitas Nah Jadi Memperhatikan Yaitu Aturan Aturan Yang Biasanya Dilatih Di Hari Uposata Kemudian Juga Dikatakan Pula Suka Membuat Taman Suka Membuat Taman Suka Membuat Jembatan Nah Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Tercelah Ini Yang Baik Baik Ini Yang Bermanfaat Ini Tidak Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Juga Untuk Orang Lain Itu Disebut Anna Vajani Kamani Melakukan Berbagai Pekerjaan Yang Tidak Tercelah Membuat Jembatan Membuat Misalnya Kalau di Kampung Kita tinggal Di kampung Kemudian Orang Kampung Belum Punya Toilet Belum Punya Wesik Kemudian Membuat Toilet Untuk Orang Kampung Membuat Tempat Pemandian Untuk Orang Kampung Pada Zaman Dulu Begitu Mungkin Kalau Sekarang Bahkan Di kampung Sudah Ada Toilet Sudah Ada Kamar Mandi Masing-masing Kalau Zaman Dulu Di kampung Biasanya Toilet Toilet Umun Kamar Mandi Kamar Mandi Umum Kalau Misalnya Bisa Membuat Demikian Jembatan Membuat Taman Itu disebut Anawajani Kamani Ini juga Membawa Kepada Kebahagiaan Membawa Kepada Hal Yang Baik Dan tentu Nyata Kanancak Sanggaho Yang tadi Saya sebutkan Menunjang Kerabat Jadi tidak Hanya Orang Tua Ibu Dan Ayah Dan Juga Anak Dan Tapi Juga Kerabat Nyata Kanancak Sanggaho Menunjang Menyokong Membantu Handi Tulan Kerabat Yang Membutuhkan Ini juga Bagian Dari Hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Atau disebut Manggala Dan Selanjutnya Arati Virati Papa Majab Panak Sesanyamu Jadi Arati Virati Papa Itu Satu Majab Panak Sesanyamu Dua Apam Tiga Arati Virati Papa Menghindari Menjauhi Berbagai Hal Yang Tidak Baik Menghindari Kejahatan Menjauhi Kejahatan Ya Kejahatan Tentunya Apapun Yang sifatnya Merugikan diri Sendiri Dan Juga Orang Lain Baik Ucapan Maupun Perbuatan Jasmani Yang Tidak Membawa Manfaat Bagi Diri Sendiri Dan Juga Orang Lain Itu Disebut Papa Disebut Sebagai Kejahatan Itu Harus Dihindari Yang Paling Simpel Ya Membunuh Mencuri Berjina Berbohong Mabuk Mabukan Berjudi Yang Artinya Tidak Tidak Baik Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain Itu Artinya Harus Dihindari Jadi Apapun Kejahatan Itu Dihindari Nah Di dalam Kitab Kementerian Itu Ada Beberapa Penghindaran Kejahatan Ada Dikatakan Sebagai Wipati Wirati Wipati Wirati Ada Dikatakan Sebagai Samu Cedana Samad Dana Wirati Dan Upat Samu Cedana Wirati Nah Wipati Sampati Bukan Wipati Sampati Wirati Sampati Wirati Artinya Menghindari Dengan Melihat Status Kita Misalnya Anda Sebagai Upasaka Upasika Maka Ketika Saya akan Memperhatikan Lima Sila Maka Ketika Ada Keinginan Untuk Katakan Melanggar Sila Membunuh Mencuri Dan Sebagainya Kemudian Berpikir Ini Tidak Pantas Bagi Saya Sebagai Seorang Upasaka Sebagai Seorang Upasika Melakukan Kejahatan Tidak Pantas Termasuk Kami Para Bikin Juga Sama Berpikir Tentang Sampati Yaitu Status Sampati Itu Sebenarnya Seperti Pencapaian Pencapaian Dalam Artian Pencapaian Seperti Status Berpikir Berpikir Seorang Upasaka Seseorang Upasika Saya Seorang Yang Telah Berlindung Pada Buddha Dama Dan Sangga Setelah Menyatakan Untuk Menghindari Lima Perbuatan Yang Tidak Baik Nah Berpikir Demikian Maka Merasa Tidak Pantas Kalau Saya Melakukan Kejahatan Atau Dengan Apa Samadhana Virati Samadhana Virati Artinya Memang Menghindari Karena Memang Sudah 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 Mempunyai Tekad Untuk Melatih Mempunyai Tekad Untuk Melatih Menghindari Kejahatan Nah Yang Terakhir Samud Cedana Virati Itu Memang Menghindari Karena Sudah Terpotong Ya Ini Mengacu Pada Seseorang Yang Telah Mencapai Kesucian Artinya Hal-hal Yang Buruk Yang Sudah Terpotong Yang Sudah Tidak Mungkin Muncul Lagi Jelas Itu Sudah Tidak Akan Sudah Tidak Akan Yaitu Ada Pada Orang Tersebut Itu Namanya Samud Cedana Samud Cedana Artinya Terpotong Nah Itu Arati Virati Bapak Majapalacasa Samanyo Ya Sanyamu Itu Artinya Menghindari Atau Mengendalikan Diri Dari Minum Minuman Keras Nah Ini Juga Penting Karena Apa Karena Ya Memang Banyak Sekali Orang Melakukan Berbagai Macam Kejahatan Karena Pikiran Yang Tidak Terlatih Pikiran Minuman Keras Kalau Zaman Sekarang Tidak Hanya Minuman Minuman Keras Termasuk Drak Termasuk Yang Sifatnya Adalah Narkoba Narkotik Yaitu Juga Tidak Hanya Dihindari Ini Juga Bagian Dari Kalau Kita Mampu Mengendalikan Diri Mampu Menghindari Minum Minuman Keras Satu Hal Yang Sifatnya Melemahkan Kesadaran Yaitu Bagian Dari Hal Perbuatan Yang Membawa Kepada Kita Tau Sekarang Banyak Sekali Orang Melakukan Hal-hal Yang Buruk Yang Merugikan Diri Sendiri Dan Keluarga Merugikan Masyarakat Disebabkan Karena Mabuk Mabukan Terpengaruh Oleh Drak Terpengaruh Oleh Narkoba Misalnya Merugikan Diri Sendiri Secara Finansial Secara Ekonomi Secara Sosial Secara Pendidikan Karena Orang Yang Demikian Sulit Bisa Terkonsentrasi Merugikan Diri Sendiri Itu Karena Minum Minuman Keras Atau Yang Menyebabkan Lemahnya Kesadaran Maka Kalau Mampu Mengendalikan Mampu Membebaskan Diri Dari Hal Yang Menyebabkan Lemahnya Kesadaran Alih Demikian Seseorang Suka Memperhatikan Meditasi Itu Merupakan Berkah Itu Merupakan Jalan Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Apamadu Caktamesu Artinya Waspada Tidak Lengah Di Dalam Hal Hal Yang Baik Mempunyai Perhatian Terhadap Hal Hal Yang Baik Nah Dikatakan Bahwa Ketika Kita Dalam Batin Kita Itu Muncul Kemalasan Maka Seseorang Berusaha Untuk Memunculkan Semangat Ketika 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 Tidak Memiliki Keyakinan Tidak Ada Sang Vega Tidak Ketergugahan Batin Pada Saat Kita Merenungkan Buddha Dhamma Dan Sangga Merenungkan Dhamma Tidak Ketergugahan Batin Maka Kita Berusaha Untuk Menggugah Batin Kita Berusaha Untuk Memunculkan Sang Vega Itu Disebut Appamado Caktamesu Artinya Waspada Di Dalam Hal-hal Yang Baik Punya Perhatian Di Dalam Hal-hal Yang Baik Tidak Lengah Di Dalam Hal-hal Yang Baik Nah Disini Sayirina Ada Tiga Poin Kemudian Selanjutnya Garawo Cak Niwato Cak Santu Dicak Katanya Kalena Damas Sawanang Itam Menggalam Mutamang Disini Ada Lima Garawo Nah Garawo Artinya Menghormat Jadi Seperti Hampir Sama Dengan Puja Cak Puja Nianang Menghormat Kepada Yang Patut Dihormati Nah Garawo Juga Mempunyai Kualitas Batin Yang Suka Menghormat Suka Menghormat Orang-orang Memang Patut Untuk Dihormati Kemudian Niwato Artinya Menjadi Apa Menjadi Lemah Lembut Menjadi Handel Menjadi Rendah Hati Ini Sebagai Kelanjutan Sebenarnya Kalau Orang Suka Menghormat Maka Dia Menjadi Handel Menjadi Rendah Hati Dan Puas Puas Dengan Apa Yang Dimiliki Terutama Kalau Kami Para Biku Terutama Empat Kebutuhan Hidup Kalau Sudah Mendapatkan Empat Kebutuhan Hidup Ya Sebenarnya Sudah Cukup Puas Dengan Apa Yang Telah Diperoleh Ya Walaupun Tidak Tidak Bewa Tidak 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 Sudah Cukup Sudah Bisa Melanjutkan Hidup Nah Itu Juga Sebagai Hal Yang Baik Santuti Ya Seperti Misalnya Ada Yang Pertanya Untuk Apa Sebenarnya Orang Memperhatikan Itu Tidak Makan Setelah Tengah Hari Bukankah Makan Itu Tidak Masalah Ya Tidak Orang Yang Tidak Makan Setelah Tengah Hari Satu Hal Yang Dia Proleh Manfaat Yang Dia Proleh Santuti Puas Batinya Lebih Puas Batinya Lebih Menerima Batinya Lebih Bersabar Santuti Berbeda Kalau Misalnya Sesuang Itu Hanya Sekedar Pokoknya Mau Makan Makan Mau Makan Dua Tiga Empat Kali Lima Kali Pokoknya Kalau Mau Makan Makan Ya Batinya Menjadi Apa Menjadi Apa Penuh Dengan Keserakahan Tetapi Kalau Sesuang Mampu Misalnya Puas Dengan Apa Yang Diperoleh Makan Dua Kali Sudah Cukup Misalnya Itu Sebagai Satu Contoh Yang Simpel Sederhana Itu Juga Bagian Dari Santudi Yang Ini Membawa Kepada Manggala Membawa Kepada Kebahagiaan Ataupun Kesejahteraan Ya Katanyuta Disini Katanyuta Adalah Orang Yang Tau Balas Budi Nah Ini Juga Penting Artinya Salah Satu Ajaran Sambudia Membawa Kepada Kebahagiaan Kesejahteraan Adalah Tau Balas Budi Jadi Kalau Ada Orang Yang Pernah Melakukan Kebajikan Kepada Kita Sekecil Apapun Enggaknya Kita Harus Ingat Ingat Kebaikan Orang Tersebut Seperti Yang Dicontohkan Oleh Bantis Haributa Nah Pada Suatu Kali Ada Seorang Yang Sudah Tua Bernama Radha Umur 80 Tahun Nah Dia Sudah Tua Tetapi Anak Anak Disiasiakan Akhirnya Dia Daripada Tinggal Di rumah Disiasiakan Oleh Anak Mungkin Jadi Bikwajarah Akhirnya Dia Kemudian Ingin Menjadi Seorang Bikw Tetapi Pada Waktu Itu Banyak Yang Menolak Karena Kalau Melatih Orang Sudah Tua Itu Biasanya Sulit Pikirnya Demikian Tapi Sang Buddha Bertanya Kepada Para Bikw Siapakah Yang Disini Yang Pernah Mendapatkan Kebaikan Dari Radha Ini Nah Bantis Saluputa Ingat Wah Dulu Pernah Ini Brumatang Radha Ini Memberikan Satu Genggam Satu Suap Nasi Kemudian Bantis Saluputa Mengatakan Oh Saya Pernah Mendapatkan Satu Suap Nasi Dari Perumatang Radha Ini Nah Sang Buddha Meminta Bantis Saluputa Ini Untuk Menapis Radha Ini Apa Artinya Kata Nyuta Tau Balas Budi Walaupun Sekecil Apapun Seseorang Pernah Berbuat Kebajikan Itu Harus Diingat Apalagi Orang Yang Telah Melakukan Banyak Kebajikan Kepada Kita Itu Kita Harus Tahu Balas Budi Nah Terkadang Ya Maaf Saja Ada Banyak Orang Beberapa Orang Misalnya Anak Anak Benci Dengan Orang Tuhanya Sendiri Hanya Mungkin Satu Kesalahan Dua Kesalahan Terhadap Anak Kemudian Dibenci Habis Habisan Bahkan Sampai Orang Tua Meninggal Pun Juga Masih Memedam Kebencian Padahal Orang Tua Ini Sudah Melakukan Banyak Sekali Kebajikan Untuk Anak Mungkin Ada Satu Dua Kesalahan Tetapi Kebajikan Yang Diberikan Orang Tua Jauh Lebih Banyak Mengandung Kita Selama Sembilan Bulan Ketika Kita Masih Kecil Kita Dirawat Dengan Sulitnya Nah Kebajikan Yang Besar Ini Yang Sangat Besar Ini Tentunya Harus Apa Harus Diingat Sebagai Balas Budi Sedangkan Seperti Rumah Tangan Rada Saja Yang Hanya Memberikan Satu Suat Nasi Saja Itu Sebagai Kebajikan Yang Bantri Serebuta Mampu Mengingatnya Sebagai Balas Budi Kemudian Menapiskan Yaitu Rumah Tangan Rada Kemudian Dikenal Sebagai Biku Rada Bahkan Walaupun Sudah Umur 80 Tahun Semangat Serius Mencapai Kesujian Arahat Luar Biasa Nah Kemudian Kalina Dama Sawanang Jadi Mendengarkan Dama Di Saat Yang Sesuai Nah Mendengarkan Dama Di Saat Yang Sesuai Di Sini Adalah Ketika Kita Mempunyai Itu Kita Bermeditasi Kemudian Kotoran Batin Muncul Rintangan Batin Muncul Ini Adalah Waktu Yang Sesuai Bagi Kita Untuk Mendengarkan Dama Agar Apa Agar Keraguan Kita Lenyap Agar Kotoran Batin Kita Menjadi Lenyap Yang Dikatakan Demikian Jadi Mendengarkan Dama Ketika Ada Hal Yang Kita Raku Hal Yang Membuat Batin Kita Menjadi Kotor Nah Kemudian Kita Dengarkan Dama Untuk Apa Tujuannya Untuk Melenyapkan Kotoran Batin Maka Tidak Heran Pada Zaman Dulu Orang Mendengarkan Dama Tiba-tiba Mencapai Kesucian Ya Karena Pada Waktu Itu Memang Sesuai Bagi Beliau Bagi Orang Tersebut Sesuai Yang Memang Dibutuhkan Sekali Percepat Karena Waktunya Sudah 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 Satu Jam Selanjutnya Adalah Kanti Cak Soacasata Sama Nanan Cak Dasanang Kalina Dama Saka Cak Itam Manggala Mutaman Disini Ada Empat Kanti Kesabaran Punya Kesabaran Soacasata Mudah Dinasehati Soacat Mudah Dinasehati Sama Nanan Cak Dasanang Mengunjungi Pertapa Dasanat Melihat Melihat Para Pertapa Mengunjungi Para Pertapa Nah Kalina Dama Saka Membahas Dama Pada Waktu Yang Tepat Jadi Kalau Di Depan Tadi Mendengarkan Dama Ini Membahas Dama Artinya Ada Tanya Jawab Ada Diskusi Ada Pembahasan Tentang Dama Di Waktu Yang Tepat Ini Juga Bagian Dari Hal Yang Membah Kepada Keberuntungan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Ini Sudah Mulai Masuk Kedalam Spiritualitas Kalau Masih Simple Sederhani Sifatnya Lebih Kepada Dunia Kepada Kehidupan Pumat Tangga Tapi Ini Sudah Masuk Kedalam Spiritualitas Nah Kemudian Juga Tapo Cak Brahmat Carian Cak Aria Cacanada Sanang Nibana Saci Kiri Cak Itam Tangga Mutam Nah Disini Sudah Pencapaian Kesucian Jadi Suka Mendengarkan Dama Membahas Dama Pada Akhirnya Pencapaian Kesucian Maka Tapo Cak Brahmat Carian Cak Tapa 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 Self Restrain Itu Pertapa Pertapa Artinya Kita Mengindalikan Diri Brahmat Carian Memperhatikan Kehidupan Selibat Nah Tentu Brahmat Cari Disini Para Biku Bikuni Samnera Samneri Tetapi Bagi Purmat Apakah Tidak Bisa Bisa Jadi Pratek Brahmat Cari Itu Tidak Biku Dan Bikuni Pada Zaman Dulu Ada Upasaka Upasika Udata Waso Brahmat Cari Jadi Upasaka Upasika Yang Mengenakan Pakaian Putih Putih Dan Hidup Sebagai Seorang Brahmat Cari Hidup Selibat Ada Juga Tapi Mereka Tinggal Di rumah Tetapi Hidup Selibat Dan Kalau Tidak Bisa Demikian Apakah Bisa Lagi Bisa Paling Tidak Ketika Hari Upasata Hidup Selibat Itu Brahmat Cari Juga Nah Jadi Brahmat Cari Disini Juga Bisa Diperhatikan Perumah Tangga Arya Saca Melihat Melihat Empat Kebenaran Mulia Arya Saca Adalah Kebenaran Mulia Yang Dimaksud Adalah Melihat Empat Kebenaran Mulia Melihat Duka Sebab Duka Lenyapnya Dan Jalan Untuk Melenyapkan Duka Tidak Lain Adalah Merealisasi Menembus Empat Kebenaran Mulia Dan Ini Sebenarnya Juga Bagian Dari Yang Pada Akhirnya Nibana Saji Kiri Yaya Merealisasi Nibana Orang Yang Melihat Empat Kebenaran Mulia Adalah Orang Yang Kemudian Merealisasi Nibana Ini Juga Yaitu Blazing Manggala Berkah Yang Selanjutnya Disini Ada Empat Tapa Brahmacarya Arya Sacanadasana Dan Nibana Saci Kiri Yaya Tapa Self Restrain Pengendalian Diri Brahmacari Kehidupan Luhur Selibat Kemudian Arya Sacanadasana Melihat Empat Kebenaran Mulia Dan Nibana Saci Kiri Yaya Adalah Merealisasi Nibana Kemudian Selanjutnya Budha Saluka Damehi Citang Yasanak Kampati Asokang Virajang Kemang Itam Manggalam Tamang Nah disini Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Budha Saluka Damehi Citang Yasanak Kampati Itu satu Budha Saluka Damehi Citang Yasanak Kampati Citang Batin Citang Yasanak Kampati Batin Tidak Terguyakan Oleh Apa Budha Saluka Tamahi Ketika Disentuh Oleh Lokadama Ketika Disentuh Budha Itu Disentuh Dikata Pusati Pusati Artinya Mentuh Budha Itu Disentuh Ketika Disentuh Oleh Lokadama Oleh Hal-hal Yang Persibat Duniawi Yang Tidak Lain Adalah Atta Lokadama Delapan Kondisi Dunia Untung Rugi Terkenal Tidak Terkenal Pujian Selain Suka Dan Duka Batin Orang Tersebut Tidak Tergoyakan Siapa Yang Bisa Demikian Ini Mengacu Kepada Kesucian Mereka Yang Telah Mencapai Kesucian Arahantak Maka Selanjutnya Adalah Asokang Tidak Memiliki Kesedihan Virajang Tidak Memiliki Raja Raja Artinya Debu Kotoran Batin Kemang Artinya Aman Kema Atau Aman Biasanya Yoga Kemang Aman Dari Belenggu Aman Dari Berbagai Macam Belenggu Yang Membelenggu Manusia Membelenggu Makhluk Untuk Terus Terlahir Di Alam Tumimba Lahir Ini Mengacu Kepada Kesucian Arahat Jadi Yang Syair Yang Yang Dari Putasa Ini Mengacu Kesucian Arahat Sedangkan Dari Tappuk Sampai Nibana Sajikriyaya Mengacu Kepada Kesucian Kesucian Lainnya Termasuk Tentu Arahat Juga Tetapi Sotapana Sakadagami Anagami Juga Disebut Sebagai Arya Sajanadasanang Juga Dikatakan Sebagai Orang Yang Telah Beralisasi Nibana Atau Nibana Sajik Kiryaya Sedangkan Orang Yang Sudah Tidak Koyalaki Ketika Disentuh Oleh Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Yang Tidak Bersedih Tidak Memiliki Debu Yang Aman Dari Belenggu Asokang Virajang Kemang Itu Adalah Mengacu Kepada Arahat Nah Sehingga Disini Orang Demikian Yang Memiliki Hal-hal Demikian Yang Tadi Disebutkan Yang Lebih Mengacu Kepada Tindakan Mengacu Kepada Perbuatan Nyata Dikatakan Sebagai Orang Yang Memiliki Manggala Orang Memiliki Berkah Orang Yang Melakukan Perbuatan Berbagai Macam Perbuatan Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Juga Kesejahteraan Maka Selanjutnya Yang Paling Terakhir Sang Buddha Mengatakan Setelah Melaksanakan Hal-hal Seperti Di Atas Setelah Memiliki Hal-hal Di Atas Maka Para Dewa Baik Para Dewa Maupun Manusia Tidak Terkalahkan Dimanapun Juga Dan Mencapai Bagian Dimanapun Mereka Berada Dan Inilah Oleh Samudah Dikatakan Sebagai Berkah Sebagai Manggala Tidak Hanya Sekedar Manggala Tetapi Utama Berkah Utama Bagi Baik Para Dewa Dan Juga Manusia Itulah Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Tentunya Hal-hal Demikian Sudah Pernah Kita Dengar Sudah Pernah Kita Bahas Apa Yang Saya Sampaikan Tentunya Adalah Untuk Kembali Mengingatkan Kita Semua Saya Pribadi Dan Juga Anda Sekalian Semoga Apa yang Disampaikan Membawa Kepada Kebahagiaan Semoga Kita Semua Mampu Yang Terpenting Adalah Mampu Memperhatikan Mengimplementasikan Hal-Hal Hal-Hal Yang Membawa Kepada Berkah Yang Telah Disabdakan Digaungkan Oleh Kudagung Kita Sang Buddha Semoga Kita Semua Maju Dalam Dama Sabe Sata Bawantut Sukitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Terima Kasih Terima Kasih Yang Mulia Banti Santasito Dan Kepada Bapak Ibu Semuanya Walaupun Apa Ya Banti Kadang Kami Bingung Bagaimana Untuk Mengapresiasi Suatu Materi Yang Baik Sekali Untuk Bapak Ibu Mohon Memberikan Itu Emot Tepuk Tangan Emotion Tepuk Tangan Clapping Di Layar Bapak Ibu Semuanya Sebagai Penghormatan Kita Anumudana Bante Atas Penjelasannya Walaupun Bante Menyampaikan Ini Bante Mengingatkan Tapi Kalau Tidak Diengatkan Kami Tidak Ingat Bante Seperti Itu Dan Kami Tahu Bapak Ibu Manggala Suta Kadang Di Puja Bakti Umum Juga Kita Baca Tapi Bante Untuk Mencari 38 Itu Kadang Kami Salah Itong Ini 38 Itu Yang Mana Malam Hari Ini Telah Bante Kupas Disini Audiens Kita Banyak Bapak Ibu Guru Juga Bante Bapak Ibu Juga Bisa Mencatat Menyampaikan Kepada Anak Didiknya Kepada Anggota Keluarga 38 Ini Ini Nah Sekarang Bener 38 Macam Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Berkah Jelas Tambah Jelas Bante Terima Kasih Dan Sudah Banyak Yang Bertanya Bante Nah Ini Pertanya Akomodir Dulu Yang Bertanya Melalui Aplikasi Resen Sudah Ada Yang Resen Yaitu Bapak Ditidama Bapak Atau Ibu Ditadama Namanya Betul Ibu Atau Bapak Masih Mau Bertanya Karena Tadi Resen Sekarang Lower Hand Seperti Itu Oke Resen Lagi Ya Bapak Ditadama Nanti Kedua Siapa Yang Mau Resen Sebelum Waktu Saya Berikan Kepada Bapak Ditadama Resen Kedua Siapa Mungkin Dari Jakarta Semarang Jawa Tengah Sendiri Silahkan Mumpung Mumpung Kita Bertemu Dengan Bante Membahas Manggala Suta Jadi Bapak Ibu Nanti Kalau Memberitahu Sanak Keluarga Anak Didik Umat Di Wiharanya Biar Tambah Mantap Atau Satu Dulu Silahkan Bapak Ditadama Kami Silahkan Pak Untuk Bertanya Singkat Padat Jelas Oke Malam Bante Ya Selamat Malam Selamat Malam Bante Perkenankan Kami bertanya Bante Berkenaan Manggala Host Saya sudah Siapkan Pertanyaannya Mohon Jangan Di Off Jadi Mungkin Bisa Referensi Balik Pertanyaan Bante Keberuntungan Terlahir Di Masa Saat Kemunculan Buddha Dan Ada Ajarannya Keberuntungan Menjadi Manusia Keberuntungan Menjadi Manusia Keberuntungan Memiliki Keyakinan Kepada Tira Tanah Dan Dapat Mendengarkan Dhamma Sejati Dan Keberuntungan Bisa Menjadi Seorang Pabajita Di Buddha Sasanang Apakah Yang Manaka Termasuk Manggala Yang Tertinggi Bante Ini Bante Memberikan Pendapat Hal Ini Ini Pertanyaan Bante Bisa Tolong Menjelaskan Di Dari 37 Faktor Pencerahan Ada Cataro Idipada Bagian Yang Cita Itu Sebenarnya Apa ya Bante Dalam hal Ini Bisa Dijelaskan Bante Mungkin Secara Ringkas Jadi Bisa Mengertinya Bante Jika Perkenankan Yang ketiga Adalah Ada Adisila Adicita Adipanya Bante Hal Ini Apakah Adisila Adicita Adipanya Ini Hanya Dapat Dilatih Oleh Para Pabajita Terima Kasih Bante Ya Baik Berkaitan Dengan Yang Yang Paling Tinggi Dalam Sebuah Berkah Apakah Terakhir Sebagai Manusia Munculnya Seorang Buddha Kemudian Mendengarkan Dhamma Juga Bapajita Memperhatikan Kehidupan Bapajita Kalau Kita Perhatikannya Mendengarkan Dhamma Saddhamma Sawanang Dullabang Saddhamma Sawanang Mengapa Saya mengatakan Demikian Karena Coba Begini Tapi Tidak Tidak Harus Juga Tetapi Kalau Kita Menganalogikan Begini Sekarang Kelahiran Sebagai Manusia Ya Banyak Manusia Banyak Manusia Saya Manusia Ada Orang Juga Manusia Tetapi Tidak Semua Kelahiran Sebagai Manusia Kemudian Lahir Dimana Sang Buddha Ada Ya Kan Nah Sekarang Kita Lahir Sebagai Manusia Dan Sang Buddha Ada Walaupun Sang Buddha Sesara fisik Tidak ada Tetapi Ya Kualitas Sang Buddha Masih bisa Kita dengar Masih bisa Kita temukan Boleh dikatakan Kita itu Lahir Dimana Sang Buddha Masih ada Nah Tetapi Walaupun Kita lahir Dimana Sang Buddha Masih ada Apakah Semua Manusia Mempunyai Kesempatan Mendengarkan Kualitas Sang Buddha Tidak Semua Ya Kan Nah Jadi Kelahiran Lahir Sebagai Manusia Dimana Sang Buddha Masih ada Itu Jauh Lebih Mulia Lagi Nah Tetapi Kemudian Akan Lebih Mulia Lagi Adalah Ketika Seseorang Ini Mampu Mendengarkan Saddama Saddama Sawanang Dullabang Saddama Sawanang Mendengarkan Saddama Saddama Adalah Dhamma Sejati Nah Itu Adalah Sungguh Sulit Dullabang Sulit Diperoleh Nah Sekarang Mungkin Seseorang Lahir Sebagai Manusia Juga Mendengar Istilah Buddha Mendengar Kualitas Buddha Tetapi Apakah Semua Orang Mempunyai Kesempatan Untuk Bisa Mendengarkan Saddama Ajaran Sejati Belum Tentu Maka Kalau kita Mampu Mendengarkan Ajaran Sejati Itu Jauh Lebih Beruntung Lagi Berkaitan Dengan Pabaja Memang Ada Mengatakan Kalau Kita Mempraktikan Pabaja Berarti Kita Mendengarkan Saddama Tapi Belum Tentu Karena Suatu Saat Bisa Saja Kehidupan Pabajita Ada Tetapi Saddama Bisa Juga Sudah Tidak Ada Orang Mungkin Mempraktikan Kehidupan Pabajita Pabajita Artinya Meninggalkan Kehidupan Rumah Tangga Tetapi Apakah Kemudian Pasti Bisa Mendengarkan Saddama Belum Tentu Nah Maka Kalau Saya Melihat Mendengarkan Ajaran Sejati Jauh Lebih Beruntung Itu Adalah Berkah Tetapi Tentu Akan Lebih Berkah Lagi Kalau Sudah Misalnya Terlahir Sebagai Manusia Buddha Ada Memperhatikan Kehidupan Pabajita Dan Juga Mendengarkan Dhamma Sejati Itulah Berkah Paling Utama Begitu Ya Kemudian Juga Mengenai Itipada Yang Bagian Cita Nah Ini Memang Dibedakan Dengan Bimangsa Dengan Virya Dengan Canda Kalau Bimangsa Penyelidikan Virya Itu Adalah Semangat Canda Itu Semacam Kemauan Desire Nah Cita Itu Lebih Bara Batin Yang Memfokuskan Kepada Yaitu Konsentrasinya Sebenarnya Memfokuskan Kepada Cita Cita Dalam Artian Ketukuhan Batin Itu Sendiri Dalam Artian Konsentrasi Batin Itu Sendiri Itu Yang Membedakan Jadi Kalau Bimangsa Itu Penyelidikan Penyelidikan Virya Itu Adalah Canda Itu Semangatnya Canda Itu Desire Keinginannya Nah Virya Adalah Semangat Sedangkan Cita Lebih Kepada Keteguhan Batin Yang Di Di Diarahkan Di Situ Itu Membedakan Kebetulan Nanti Akan Ada Sedikit Pembahasan Kalau Tidak Salah Tengke 31 Oktober Tentang Berita Berita Itu Ya Nanti Kita Bersama Sama Sama Di Forum Yang Sama Oh Bukan Itu Di Garda 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 Dahma Nanti Kami Cari Kemudian Yang Ketiga Tadi Apa Ketiga Adisila Adicita Adipanya Banti Apakah Ini Hanya Dapat Dilatih Sebenarnya Tidak Juga Terutama Kalau Yang Adisila Memang Adisila Yang Mengacu Pada Patimuka Tapi Kalau Adicita Itu Mengacu Pada Pencapaian Jana Sehingga Kalau Disini Adicita Bahkan Kalau Kita Perhatikan Pada Zaman Samudah Juga Banyak Orang-orang Yang Mencapai Jana Banyak Orang-orang Yang Bisa Mencapai Pencapaian Jana Sehingga Maksudnya Bukan Bukan Hanya Para Biku Perumatangga Juga Bisa Mencapai Jana Sehingga Disini Kalau Adicita Bahkan Perumatangga Juga Bisa Mencapai Jana Hanya Kalau Misalnya Adisila Ini Lebih Mengacu Kepada Patimuka Ya Kalau Patimuka Memang Itu Adalah Aturan Kemuralan Yang Para Biku Yang Bisa Memperhatikan Ya Perumatangga Karena Sebagai Perumatangga Ya Mau Tidak Tidak Bisa Memperhatikan Secara Keseluruhan Tetapi Menghindari Kejahatannya Perumatangga Pun Juga Bisa Tetapi Aturan Aturan Yang Yang Berkaitan Dengan Mangkok Dengan Jubah Kan Tidak Bisa Kalau Kalian Perumatangga Tidak Punya Mangkok Tidak Punya Jubah Sehingga Ini Tidak Bisa Tapi Kalau Adicitanya Ya Bisa Kalau Adipanya Juga Bisa Adipanya Ini Memahami Duka Sebab Duka Lenyapnya Dan Jalan Untuk Lenyapkan Duka Ini Bisa Perumatangga Jadi Adicit Adipanya Bisa Dilakukan Perumatangga Begitu Ya Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Yang Telah Bertanya Karena Dengan Bertanya Kami Yang Lain Juga Ikut Belajar Dan Selanjutnya Masih Mengakomodir Pertanyaan Melalui Resen Ada Ibu Ratna Rukmana Ibu Ratna Kita Bertemunya Disini Ibu Ratna Masih Disini Setelah Buratna Nanti Ada Bapak Santosa Ibu Ratna Apa Masih Ya Bu Halo Buratna Silahkan Bertanya Buratna Mungkin Mas Jidih Bisa Dibantu Untuk Open Mic Untuk Buratna Atau Tidak Kalau Sambil Menunggu Buratna Kita Beri Kesempatan Kepada Pak Santosa Dulu Ya Bante Pak Santosa Pak Santosa Silahkan Pak Oh Ibu Ternyata Ya Namun Saya Istrinya Pak Santosa Terima kasih Sekali Bante Atas Penjelasannya Luar biasa Kami dari Toronto Kanada Yang ingin Saya tanyakan Adalah Mengenai Apa Patokannya Yang disebut Dengan Dhamma Sejati Karena Terus terang Bante Disini Ada Satu Kelompok Yang Menyatakan Hanya Tempatnya Adalah Yang Mengajarkan Dhamma Sejati Yang Lain Tidak Jadi Mohon Bante Penjelasannya Apa saja Patokannya Dikatakan Sebagai Dhamma Sejati Terima kasih Bante Ya Tentu Disini Yang Terpenting Adalah Kalau kita Berbicara Tentang Ajaran Sang Buddha Yang Terpenting Adalah Ajaran Sifatnya Prinsipil Sifatnya Prinsipil Adalah Tentunya Empat Kebenaran Mulia Dhamma Sejati Yang dimaksud Oleh Sang Buddha Lebih Mengajuk Pada Empat Kebenaran Mulia Jadi Apapun Hal Yang Berkaitan Dengan Empat Kebenaran Mulia Itu Disebut Sebagai Dhamma Dhamma Sejati Mengapa Bisa Dikatakan Demikian Karena Sang Buddha Sendiri Menyatakan Duk Duk Jadi Dari Dulu Sampai Sekarang Saya Mengajarkan Tentang Duka dan lenyapnya duka nah duka dan lenyapnya duka tidak lain adalah empat kebenaran mulia duka sebab lenyapnya dan jalan untuk melenyapkan duka atau ada satu pernyataan lain lagi, suatu kali sang Buddha mengambil satu genggam daun kemudian bertanya kepada para bikku, mana yang lebih banyak, daun yang ada di genggaman saya atau daun yang ada di hutan singsapa dan hutan namanya hutan singsapa tentu para siswa mengatakan, ya jelas daun yang ada di genggaman sang Buddha itu jauh lebih sedikit dibandingkan daun yang ada di hutan singsapa kemudian sang Buddha mengatakan bahwa seperti hanya daun yang ada di hutan singsapa, itulah pengetahuan saya, tetapi yang saya ajarkan hanya seperti daun yang ada di genggaman saya mengapa? karena daun yang ada di hutan singsapa yang begitu banyak tidak bermanfaat sedangkan daun yang di genggaman saya ini yang saya ajarkan kepada kalian itulah yang bermanfaat itulah yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada pengetahuan, membawa kepada kebijaksanaan, membawa kepada libana dan apa daun yang ada di genggaman sang Buddha adalah tidak lain menyimpulkan empat kebenaran mulia yang sang Buddha ajarkan adalah empat kebenaran mulia maka empat kebenaran mulia itulah yang menjadi inti dari ajaran sang Buddha sehingga yang disebut sebagai saddhama ajaran sejati sang Buddha adalah ketiga ajaran tersebut itu berkaitan dengan empat kebenaran mulia nah sebenarnya seluruh ajaran sang Buddha kalau kita perhatikan kalau itu adalah ajaran yang benar maka semuanya itu tidak bisa dibisahkan dari empat kebenaran mulia tidak bisa kita berbicara padijak samupada nah padijak samupada padijak samupada ini adalah ajaran yang yang menjabarkan kepada kita menunjukkan kepada kita tentang hukum sebab akibat bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu muncul karena sebab-sebab karena kondisi-kondisi lainnya tidak ada satupun kondisi yang muncul tanpa adanya sebab nah padijak samupada ini bisa digunakan untuk menjelaskan semua hal tetapi sang Buddha hanya menggunakan hukum padijak samupada untuk memahami bagaimana duka muncul dan bagaimana duka itu lenyap itu saja sehingga padijak samupada yang dibabarkan dijelaskan sang Buddha pun juga berkaitan hanya berkaitan dengan empat kebenaran mulia bahkan berbicara hukum karma kenapa sang Buddha itu mengajarkan menunjukkan kita tentang hukum karma itu sebenarnya tidak semata-mata supaya kita banyak berbuat bajak kemudian lahir di alam surga tidak justru sang Buddha mengajarkan menunjukkan kita hukum karma untuk apa supaya kita tahu bahwasannya selama kita masih melakukan berbagai macam perbuatan pada akhirnya kita masih bertumimba lahir masih kita berada di alam tumimba lahir dan kita harus menghadapi berbagai macam duka penderitaan maka pada akhirnya menunjukkan hukum karma adalah supaya seseorang bisa terbebas dari karma nah sehingga dikatakan oleh beliau tanha pahana kambang pahyati kambang pahana dukang pahyati seseorang yang melenyapkan nafsu keinginan maka melenyapkan perbuatan seseorang yang melenyapkan perbuatan dia terbebas dari tuga penderitaan pada akhirnya membawa kepada empat kebenaran mulia bahkan berbicara karma pun juga pada akhirnya membawa kepada empat kebenaran mulia nah sehingga disini sedama ajaran sejati tidak lain adalah ajaran yang mana disitu merupakan cakupan dari empat kebenaran mulia karena hanya empat kebenaran mulia inilah yang ketika ditembus ketika dipraktekan yang membawa kepada pencerahan kepada pembebasan dan tidak ada yang lain hanya empat kebenaran mulia maka beliau sang Buddha pernah mengatakan begini wahai para diku karena tidak mengetahui dan tidak menembus empat kebenaran mulia maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana artinya kalau ingin terbebas dari pengembaraan di alam tumba lahir ya hanya hanya dengan apa menembus empat kebenaran mulia dan karena itulah maka saddama ajaran sejati tidak lain adalah ajaran yang berkaitan dengan empat kebenaran mulia demikian ya Bu Santosa mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih ya silahkan host ya ya banti ini kayaknya Bu Santosa mau mengucapkan terima kasih tapi memang kami setting pada akhirnya agar peserta tidak bisa mute masing-masing jadi tanda unmute themselves itu akhirnya kami centang jadi Ibu Santosa kami tahu Ibu mau mengucapkan terima kasih ya terima kasih terima kasih mas jadi tolong nanti bantu setting untuk memberi akses kepada audiens untuk bisa unmute dan ini luar biasa tadi Bu Santosa kayaknya dari Toronto kanada 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 ya ya betul ya jadi ini ini bu ini untuk ibu-ibu bapak-bapak yang hari ini jadi dunia mengecil gara-gara pandemi mungkin dibalik musibah selalu ada berkah gitu ya bante jadi ini suatu apa ya keberuntungan juga kami kami dari desa ibu kami pelosok Jawa Tengah akhirnya bisa belajar dama bante dalam satu ruang virtual bersama orang-orang dari luar negeri luar biasa sekali bu biar bapak-ibu yang disini ikut semangat makanya saya tekankan bahwa ibu hari ini malam hari ini dari belahan benua yang seperti itu terima kasih ibu lalu bante ini ada pertanyaan lewat room chat bante jadi kita mengakomodir yang di room chat mungkin bante juga bisa mengikuti yang pertama dari bapak atau ibu Wimala Putera bante pertanyaan pertama jika kita ingin melatih 8 sila apakah harus dalam hari uposata lalu apakah harus mengulang atau tidak sila itu dua pertanyaan ditambah lagi bante jika ada kelalean dalam sila kita kan melatih untuk tidak makan setelah tengah hari tapi di jam 2 kok kita tiba-tiba itu kita makan permen bante apa yang harus dilakukan lalu masih ada pertanyaan yang kedua dari bapak Limala Putera jika tidak salah tangkap bante bante menyebut dalam kehidupan perumah tangga bisa menjalankan hidup selibat atau brahmacarya tadi bante ini mohon penjelasan yang lebih detail bante brahmacarya untuk perumah tangga itu seperti apa begitu bante ya ya tentu mempraktekkan 8 sila itu tidak harus di hari uposata kapanpun bisa dilakukan tidak harus di hari uposata hanya saja memang pada zaman dulu pada zaman sang buddha bahkan sebelum sang buddha sebenarnya hari uposata itu sudah terkenal hanya saja ketika sang buddha muncul hari uposatanya kemudian oleh beliau oleh sang buddha dianjurkan kepada para siswa beliau perumah tangga untuk mempraktekkan 8 sila nah pada waktu itu pada zaman sang buddha para pertapa lain juga punya punya siswa mereka punya penyokong perumah tangga mereka prakteknya berbeda-beda ketika uposata tapi di dalam buddhi sendiri sang buddha mengajarkan kepada perumah tangga untuk mempraktekkan 8 sila nah tetapi tidak tidak kemudian bahwa 8 sila ini harus diperhatikan di hari uposata kapanpun bisa diperhatikan apakah pada saat mempraktekkan 8 sila harus diulang ya mengulang itu baik karena apa karena akan memantapkan kita walaupun sebenarnya kalau kita sudah terbiasa praktek ya tanpa diulang pun juga kita sudah tahu apa yang kita praktekkan tetapi kalau kemudian diulang lagi sebelum misalnya pagi hari diulang hari ini saya akan mempraktekkan 8 sila akan lebih memantapkan menguatkan lagi jadi tekatnya akan lebih kuat lagi dan itu sangat baik karena mau tidak mau kalau kita berbicara karma perbuatan kan semua dari citana semakin niatnya citananya semakin kuat karmanya juga semakin besar nah niat yang baik yang semakin kuat maka membuah memberikan buah yang semakin besar maka mengulang kembali itu sangat baik kemudian apa yang mesti dilakukan kalau misalnya lupa ya kalau sudah lupa ya kalau misalnya lupa jam 2 makan ya tetap diteruskan walaupun sebenarnya itu melanggar melanggar sila yang ke ke 6 ya karena memang mau tidak mau itu pelanggaran artinya melanggar dalam artian ya ya bukan bukan sebuah kejahatan karena itu kan latihan yang boleh dikatakan latihan yang yang tambahan gitu kan itu tidak merugikan makhluk lain tetapi kelalian disitu katakan boleh dikatakan saktinya itu artinya masih kurang perhatiannya masih kurang maka perhatian disini harus kemudian dikembangkan lagi kalau misalnya sudah lupa makan jam 2 ya tetap dilanjutkan saja dilanjutkan tidak usah kemudian wah kan ini sudah terlanjur sudah makan saja lah malam gitu ya tidak juga itu artinya memunculkan keselakahan baru jadi bisa dilanjutkan walaupun tentu tidak se-perfect kalau misalnya betul-betul kita bisa menghindari ya setelah jam 12 atau setelah tengah hari tidak makan gitu ya jadi jadi demikian kemudian mengenai yang tadi saya sebutkan mengenai upasaka jadi upasaka upasika udhata wassana brahmacari jadi ada upasaka upasika pada zaman sang buddha yang mereka itu memperhatikan kehidupan selibat brahmacari nah udhata wassana artinya adalah yang mengenakan pakaian putih-putih kalau istilah udhata wassana sepertinya itu sebenarnya tidak hanya mengacuk pada perumatanga buddhis upasaka upasika yang yang berkeyakinan terhadap buddha dan mudansangga tetapi upasaka upasika atau perumatanga yang berkeyakinan kepada para pertapa lain pun juga mereka juga disebut udhata wassana berpakaian putih nah tetapi yang menjadi perbedaan disini adalah brahmacari jadi ada upasaka upasika yang pakaiannya putih-putih memperhatikan hidup brahmacari memperhatikan kehidupan selibat artinya tidak melikah artinya tidak melakukan hubungan seperti suami dan istri tetapi mereka masih tinggal di rumah jadi mereka tidak tinggal di vihara mereka masih hidup sebagai perumatanga tinggal di rumah punya pekerjaan seperti lainnya perumatanga tetapi hidup selibat nah itu sudah diperhatikan pada zaman sang buddha nah kalau sekarang di komunitas di sanggatirawada Indonesia ada atas silani yang yang punya organisasi astinda mereka juga disebut sebagai upasika upasika yang mereka memperhatikan kehidupan selibat hanya saja mereka hidup di vihara bukan di kehidupan di rumah tapi di vihara tapi kalau yang disini yang saya sebutkan tadi mereka hidup di rumah sebagai perumatanga punya pekerjaan seperti lainnya perumatanga lainnya tetapi hidup selibat tidak menikah tidak melakukan hubungan seperti suami dan istri dan itu sudah ada dan apalagi apalagi kalau seseorang perumatanga itu sudah mencapai kesucian anagami itu sudah otomatis sudah otomatis mereka hidup selibat karena sudah melenyapkan kamat sanda maka mereka sudah tidak mungkin akan menikah bahkan ada sebuah cerita jadi kalau Anda pernah membaca misalnya khutbah cula vidalasuta disana ada persakapan antara perumatanga wisaka wisaka laki-laki dan bikuni damadina sebenarnya mereka itu dulunya itu suami istri nah ceritanya itu adalah wisaka ini setelah setelah bertemu dengan sang buddha mendengarkan dama mencapai anagami nah begitu pulang damadina yang istrinya itu sudah menunggu di loteng atas di tingkat atas ya biasanya kalau suaminya pulang dari atas kemudian menengok ke pintu ke jendela atas melihat istrinya melampikan tangannya tapi hari ini suaminya tidak melampikan tangannya kok seperti dingin begitu kan nah istrinya ini damadina ini berpikir kesalahan saya apa seolah nanti pas sore-sore makan malam saya tanyakan apa kesalahan saya nah begitu ditanyakan risaka mengatakan kalau sekarang sudah tidak mungkin bagi saya melakukan hubungan seperti suami dan istri kalau kamu ingin punya suami lain silahkan punya suami lain siapa yang kamu sukai nanti akan saya nikahkan apapun kekayaan akan saya berikan itu bisa kak dikasihkan gitu kan kalau sekarang mana mungkin ya dikasihkan ya buku istianya mengasihkan suaminya ke orang lain apa boleh ya kan diberikan ke orang lain ya kan memang sudah tidak mungkin hidup hidup apa bersuami istri sebagai seorang anak kami tetapi damadina kan memang punya keyakinan terhadap sang buddha punya keyakinan terhadap suaminya nah dia berpikirlah daripada saya punya suami lain dan tidak mungkin mendapatkan suami sebaik wisaka lebih baik saya jadi bikuni malahkan dia jadi bikuni mencapai arahat suaminya wisaka kalah hanya anak kami malahkan istrinya yang tadinya sebagai rumah tangga menjadi bikuni mencapai kesucian arahat nah kalau sudah anak kami memang sudah dikatakan pasti selipat tetapi bukan berarti yang bukan anak kami yang belum mencapai kesucian tidak bisa hidup selipat bisa pada zaman sang buddha banyak yang rumah tangga memperhatikan kehidupan selipat begitu ya terima kasih untuk pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami juga ikut belajar jadi ingat salah satu kebiasaan masyarakat di Sri Lanka juga ya kalau sudah usia 50-an lebih mereka juga kebanyakan gitu ya automatically itu mereka akan melaksanakan hidup selibat juga banyak sekali pasangan yang seperti jadi itu harapannya tidak tua-tua keladi ya tetapi semakin tua semakin spiritual itu harapannya nanti ini masih ada satu pertanyaan di room chat itu dari Bapak Habibi Evani beliau bertanya Bante mohon bertanya ada pepatah yang mengatakan hutang budi dibawa mati bales budi ke orang tua tentu tidak bahkan sulit untuk membales budi baik orang tua bagaimana tadi akan terputus bisa diulang ya Bante kan ada pepatah hutang budi dibawa mati terus beliau berargumen tapi bales budi itu kan tidak ada habisnya bahkan sulit untuk membales budi baik orang tua secara tuntas gitu ya Bante lalu pertanyaan beliau bagaimana kalau budi baik orang lain pernah kita peroleh satu kali apakah bales budi ke orang tersebut terus dilakukan atau cukup sebatas sekedarnya atau sekali saja apakah yang bales budi sekedarnya ini dapat dikatakan sebagai beliau sih salah kutip kayaknya santuti tapi yang benar adalah katanya kata Wedi ya Bante kata kata nyuta jadi kayaknya ada dua pertanyaan Bante yang pertama cara bales budi kepada orang tua lalu yang kedua kalau bales budi kepada orang lain itu kan kita memperolehnya cukup sekali balesnya bagaimana Bante begitu Bante baik-baik jadi kalau kita berbicara bales budi ke orang tua itu memang bales budi secara materi terhadap orang tua itu tidak walau sebanyak apapun materi yang diberikan kepada orang tua itu tidak bisa membayar jasa kebajikan dilakukan oleh orang tua kepada kita itu saham budi yang mengatakan menegaskan kepada kita tidak bisa dibayar hanya dengan materi tapi bukan berarti materi tidak penting tentu sebagai anak harus menyokong materi kepada orang tua itu sudah kewajiban tetapi selain materi ada membalas budi yang jauh lebih mulia lagi yaitu dengan apa kalau orang tua tidak memiliki keyakinan terhadap buddha, dama, dan sangga maka cobalah untuk mengajak orang tua agar punya keyakinan orang tua tidak memiliki sila masih suka membunuh mencuri dan sebagainya cobalah kita arahkan agar orang tua memiliki sila orang tua itu masih kikir masih pilit cobalah kita arahkan supaya orang tua memiliki caga memiliki kedermawanan orang tua kebijaksananya masih kurang cobalah kita ajak agar orang tua memiliki kebijaksanaan di dalam dama nah membalas demikian terhadap orang tua dikatakan membalas yang terbaik dan artinya kita membalas katakan boleh dikatakan bahkan kita sudah membayar jasa kebajikan yang telah diberikan orang tua kepada kita kalau kita membalasnya dengan cara demikian tetapi tentu materi penting jangan dilupakan jangan hanya berpikir oh membalasnya hanya dengan mengarahkan mereka untuk punya silap punya caga punya apanya materi tidak penting oh tidak materi jangan penting tetapi kemudian selain materi juga membalas dengan cara apa mengarahkan mereka ke jalan yang benar itu cara membalas yang boleh dikatakan sudah membalas yang terbaik terhadap orang tua kemudian kepada orang lain bagaimana kita membalas kepada orang lain sebenarnya kita lebih kepada menekankan kepada bukan sekedar membalas memang balas budi itu salah satu kualitas yang baik pada saat kita melakukan kebajikan kepada orang tersebut karena dia pernah melakukan kebajikan kepada kita itu bagian dari balas budi tetapi apakah ada batasannya sebenarnya tidak ada batasannya karena sebenarnya kalau kita itu melakukan kebajikan kepada orang lain yang mungkin kebetulan orang lain itu telah berbuat kebajikan kepada kita kemudian dianggap sebagai balas budi sebenarnya kalau kita melakukan kebajikan kepada orang lain itu adalah kebajikan kita itu adalah keuntungan kita jadi kalau kita misalnya berpikir ya berpikir misalnya ya sudah dia akan melakukan kebajikan satu kali maka saya sudah balas satu kali saja ya itu sebenarnya artinya masih berpikir bisnis tetapi kalau kita berpikir tentang kebajikan adalah milik kita kebajikan adalah baik untuk kita semaksimal mungkin sebanyak mungkin kalau kita mampu tentunya kalau kita mampu kita punya kesempatan lakukan sebanyak banyaknya karena itu semua adalah untuk kita bukan sekedar untuk orang lain tapi untuk kita kita melakukan kebajikan pada akhirnya buahnya adalah untuk kita bukan untuk orang lain tapi untuk kita makanya kita membalas kebajikan orang lain dengan kapanpun kita bisa ya itu adalah untuk kita sendiri bukan untuk orang lain oleh sebab itu ya tidak ada batasnya semakin banyak kita melakukan kebajikan semakin banyak kita melakukan balas budi semakin banyak pula kebahagiaan kesejahteraan atau dengan kata lain panggala berkah akan dapat kita peroleh ya jadi demikian ya yang terima kasih atas pertanyaannya ya ya Pak Habibie demikian jawaban dari Bante dan kami yakin sudah sangat jelas kami juga ikut bertanya Bante kami ikut ikut belajar dari pertanyaan ini Bante ya Pak Habibie juga menyampaikan Anumodana Bante di room chat lalu Bante kita akan selesai di jam 9 dan masih ada 8 menit Bante ini pertanyaan terakhir Bante pertanyaan terakhir tentang konsep santuti dikaitkan dengan prinsip puas puas dalam arti kaitannya dengan prinsip pernikahan buddhis Bante jujur saja kalau kita ditanya tentang apakah ini allowing memberikan celah untuk pelaksanaan praktek poligami ataukah buddhis itu monogami akhirnya kami orang-orang yang mungkin dapat topik ini untuk diajak diskusi kami landasan teologi dalam tanda kutip teologi buddhis landasan teks kami selalu menggunakan santuti ini sebagai landasan untuk puas terhadap satu pasangan atau monogami nah betul yang saya lakukan sementara ini Bante mohon arahan dari Bante ya sebenarnya begini kita harus kembali kepada tujuan mempraktekan Dhamma apa sih tujuannya tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin apa itu kotoran batin keserakahan kebencian dan ketidaktahuan lobato samuah nah sekarang kalau memang dalam ajaran sang buddha tidak pernah disebutkan oleh sang buddha tidak pernah dalam tipitaka mulogami ataupun poligami tidak pernah disebutkan bahkan sang buddha juga kadang berasosiasi dengan para raja dan tahu sendiri raja pada zaman beliau tidak hanya satu istri banyak istri tapi sang buddha tidak pernah memberikan komen kepada mereka kamu harus punya satu istri atau misalnya ketika sang buddha melihat rumah tangga hanya punya satu istri atau punya satu suami sang buddha juga tidak pernah komen boleh punya istri banyak tidak pernah komen tetapi kembali lagi kepada kepada praktek dhamma tujuannya apa tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin pertanyaan yang mesti kita renungkan dalam batin kita mempunyai mempunyai suami lebih dari satu mempunyai istri lebih satu tujuannya apa tujuannya adalah untuk kepuasan untuk kesenangan untuk memunculkan keserakahan atau betul-betul untuk membantu orang lain misalnya begitu harus kita tanyakan kalau tujuannya sekedar untuk kepuasan untuk keserakahan yaitu kotoran batin artinya kalau seseorang mempunyai satu istri dengan lebih dari satu istri kalau tujuannya sekedar untuk kepuasan untuk memunculkan tanha berarti semakin semakin banyak istri semakin banyak suami semakin kotoran batin banyak kan begitu nah kemudian sedangkan punya satu istri saja atau punya satu suami saja pun memunculkan kotoran batin betul tidak memunculkan kotoran batin itulah kenapa sang buddha kemudian cobalah walaupun anda sebagai purua tangga sekali waktu hidup selibat di hari uposata sekali waktu hidup selibat untuk apa melatih diri supaya kotoran batin yang muncul karena istri karena suami itu tidak ada bahkan kalau tidak bisa hidup selibat satu hari atau dua hari dalam satu bulan atau empat hari dalam satu bulan cobalah menjadi samanera cobalah menjadi biku yang memang betul-betul tidak beristri artinya disini semakin kita menghindari semakin kotoran batin yang muncul karena itu semakin tidak ada semakin kita banyak artinya semakin kotoran batin itu banyak walaupun tentu tidak bisa di generalisir artinya tidak bisa kemudian disamakan bahwa kalau misalnya orang yang punya suami banyak punya istri banyak itu harus keserakahannya lebih banyak belum tentu juga bisa juga orang punya satu istri punya satu suami tetapi keserakahannya itu jauh lebih besar bisa juga tetapi kemungkinan untuk lebih kecil itu biasanya lebih karena apa hanya satu tapi kalau lebih banyak itu kemungkinan untuk lebih besar itu akan memungkinkan makanya kalau kita melatih secara bertahap sebenarnya semakin sedikit semakin bahkan tidak ada dari yang banyak kemudian sudah satu saja dari yang satu kemudian cobalah sekali waktu untuk tidak untuk memperhatikan kehidupan selibat dari yang sekali waktu memperhatikan kehidupan selibat cobalah untuk memperhatikan kehidupan selibat sepanjang hidup kan begitu maka ya tentu kalau seseorang itu punya santudi punya rasa puas ya akan semakin apa semakin mengurangi itu sudah alaminya akan semakin mengurangi sudah alaminya akan demikian sehingga disini ya tepat kalau misalnya kita memberikan pembahasan kepada masyarakat tentang santudi dalam hal ini ya itu sangat tepat karena dengan kita punya santudi memang akan semakin mengurangi begitu ya ya silahkan terima kasih bante penjelasannya ya ya terima kasih jadi ya memang itu yang kami sering jadikan lanyan bante jadi satu istri satu suami saja banyak kekotoran batin ngapain dua gitu dalam tanda kutip memang kami kalau memberikan argumen kami menggiring argumen supaya tidak nikah lebih dari satu suami satu istri gitu bante bahkan mendorongnya untuk latihan hidup selibat kayaknya Romo Gianto juga Romo Gianto ikut tersenyum dan ikut menyetujui kayaknya ini ya bante bapak ibu dan teman-teman semuanya kita tinggal dua menit menuju pukul 21 bante menuju jam 9 malam dan kami mohon kepada bante untuk memberikan penekanan penekanan sekaligus mengakhiri sesi pada malam hari ini bante tentang 38 macam perbuatan yang dapat mendatangkan berkah bagi kami umat buddha dan juga tentunya bukan hanya umat buddha tetapi bagi semua yang menjalankannya monggo bante silahkan baik terima kasih kepada ibu kustyian yang telah memoderatori asal malam hari ini terima kasih kepada para rama-ramani bapak ibu saudara-saudara sekalian yang telah ikut hadir dalam acara zoom malam hari ini ya mari apa yang telah kita bahas dari apa yang kita bahas dan juga tanya-jawab yang sudah kita lakukan mari kita bersama-sama untuk mengingat dan kemudian kita mengambil maknanya yang penting yang baik-baik kemudian kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya kalau kita mampu mempraktikan semua tindakan perbuatan yang ada di dalam Manggala Sutta yang terdiri dari 38 jenis perbuatan maka itu saja sudah cukup cukup membawa kepada kebahagiaan baik secara duniawi maupun spiritual cukup membawa kepada pencerahan oleh sebab itu apa yang kita bahas mari kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita implementasikan untuk kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan kita dan juga keluarga dan juga masyarakat di mana kita hidup semoga kita semua maju di dalam dama semoga semua makhluk berbahagia sadu 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 selamat menikmati